Intro Pemirsa seorang nenek berusia 78 tahun di Banyoasin, Sumatera Selatan digugat dua anaknya hanya gara-gara harta warisan ia tidak mengira anak-anaknya tega menggugat ibu kandungnya sendiri yang sudah tua dan rentah Intro Inilah sosok Darmina, seorang nenek berusia 78 tahun warga kelurahan Kedondongraye, Kecamatan Banyoasin 3, Kebupaten Banyoasin, Sumatera Selatan yang bersedih lantaran digugat oleh anak kandungnya hanya karena warisan Di usia senjanya, ia harus bolak-balik menghadapi kasus hukum di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena harta warisan yang diperbutkan anak-anaknya Sehari-hari ia terbaring di atas kasur tipisnya sambil meratapi nasib yang menimpanya Ia tidak mengira anak-anak yang telah dilahirkannya dan dibesarkan dengan kasih sayang tega berbuat seperti itu kepada ibu kandungnya sendiri hanya karena masalah harta Kini ia tinggal bersama sang cucu yang juga berstatus sebagai tergugat Iyalah, supaya dia sadari Dewi, kan? Jangan murka, gini orang yang tahan Lagi, jadi anak durahka Nah, malah jadi anak durahka susah Aku habis sedih, kalau baca ini Iya, Nek, padahal mereka tadi sudah anak-anak lahir ke Dewi, Nek? Iya Sudah nenek lahir ke, nenek besar ke ya? Iya Sebelumnya, Darmina menjual harta sisa waris untuk kebutuhan hidup dan membeli obat untuk kesehatan di masa tuanya Kesal tidak dilibatkan dalam proses penjualan tanah warisan Kedua anak kandung kesal dan membawanya ke jalur hukum Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, Ayus melaporkan Dan biasa kita sudah terhubung dengan nenek yang digugat anaknya, Ibu Darmina Kenapa anak nenek ini keberatan menjual rumah tersebut? Kita akan bertanya langsung Selamat siang, Ibu Darmina Ya, selamat siang Selamat siang, Ibu Bagaimana kondisi kesehatannya saat ini, Ibu? Biasa, Baik Sekarang jalan tidak bisa Baik Nah, Ibu Darmina Kalau boleh tahu sampai tahap mana ini Persidangannya saat ini? Tahu tahap berapa, Ibu? Baik Berapa, Ibu, kau boleh tahu nominal yang digugat oleh anak-anak Ibu? Nominal harta warisan, Ibu? Tidak, sorry, Ibu Banyak siso tanah yang dibagikan itulah Nah, ini kan Ibu menjual harta warisan Ini kan untuk pengobatan Ibu sendiri Nah, itu apakah sebelumnya sempat dibicarakan mungkin dengan anak-anak Ibu? Udah Tama anak menantau aku tuh Dia kan nganjang seluruh itu cuma 200 ribu Aku tidak mau disembelinya nih Disebeli kalau bahasa kami itu Baik Tapi, apa yang membuat akhirnya Kasus keluarga Ibu ini sampai ke meja persidangan, Ibu? Tidak tahu Kurang tahu juga Setiap mana dia berpikir, kan? Baik Masalah yang menimpa Ibu saat ini Apakah berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Ibu Darmina sendiri? Ya, berpengaruh lah Jadi, lebih susah tidur seperti itu ya, Ibu ya? Iya Baik Bu Darmina, untuk anak-anak Ibu sendiri Apakah sebelumnya sudah mendapatkan warisan masing-masing? Kapan berjual harto itu Sama baik Tama rato dibagi Oh, dibagi sama rata Tama-tama 20 juta Sudah itu 25 juta per orang Habis tadi Baru-barusan jual tanah lagi Dimakan pahlawan 25 juta per orang Baik Berarti Yang mereka inginkan Dalam gugatan ini Apa saja, Bu? Objek harta warisannya Iya Ya, Bu Darmina Anak-anak Ibu ini sebenarnya menginginkan Harta warisan objek tanah Atau nominal uang, Bu? Ya, tanah juga lah Uang juga lah Nah, ini sebagai orang tua Yang sudah melahirkan Anak-anak Ibu Ini apa pesan Ibu Terhadap anak-anak Ibu ini? Apa? Adakah yang ingin Ibu sampaikan Kepada anak-anak Ibu Apalagi Ibu kan sudah Membesarkan mereka selama ini? Ya, supaya dia sadar Kalau bisa Kalau tidak bisa sadar Artinya dia mau jadi Anak durhaka ya Jadi anak durhaka Sedangkan pembagian tanah Maupun uang itu sama rata Saya kasih Ya Sudah kan mungkin anak Ibu Minta maaf gitu Kepada Ibu Anak-anak Ibu Belum ada Baik Jadi hingga saat ini Mereka belum ada yang Meminta maaf sama Ibu Atau menjenguk Kondisi kesehatan Ibu Ini kan Ibu Belum, belum ada Belum pernah Baik Baik, terima kasih Ibu Darmina Atas waktunya Semoga tetap sehat ya Ibu Dan masalahnya bisa Segera diselesaikan Terima kasih Sudah bergabung di Hanyu Siang Terima kasih Terima kasih Kita ke informasi lainnya Kawasan Bundaran HI ini Masih menjadi lokasi favorit Warga Jakarta Untuk beraktivitas Sayangnya Pemirsa Masih banyak warga Yang tidak mematuhi Protokol kesehatan Sehingga harus menjalani Hukuman menyapu jalanan Tidak mengenakan masker Warga ini dihukum Menyapu kawasan Bundaran HI Tidak hanya itu Sanksi masyarakat Yang tidak menggunakan masker Berpotensi Akan terkena denda Sebesar 250 ribu rupiah Pada minggu pagi Kawasan Gelora Bung Karno Jakarta Ramai dikunjungi masyarakat Untuk berolahraga Di masa pandemi COVID-19 Pengelola membatasi jumlah masyarakat Yang ingin berolahraga Di area Ring Road Mereka hanya diberi waktu Maksimal 1 jam Setiap sesi Dan tidak diizinkan Membawa peralatan Nah pemirsa Selain GBK Dan juga lokasi Car Free Day Lokasi wisata Seperti Ancol Dan Ragunan ini Juga dikunjungi warga Untuk berakhir pekan Kita langsung memantau Situasinya Bersama rekan Mania Mutiara Di Sea World Ancol Dan juga Bunga Ayu Di Ragunan Kita ke Mania Terlebih dahulu Mania bagaimana penerapan Protokol kesehatan Untuk berwisata Di Sea World Ancol Baik data dan pemirsa Pada hari ini Tepat 30 hari Usai dibuka kembali Lokasi wisata Sea World Ancol Seperti diketahui Protokol kesehatan Dari pihak Ancol Hingga masuk ke Sea World Diterapkan Yakni dengan Wajib cuci tangan Dan penggunaan Masker Nah tadi Baru saja Beberapa menit yang lalu Pertunjukan utama Di Aquarium utama Yakni Men Aquarium Dimana Dua orang penyelam Memberi makan Kepada ikan Baru saja berakhir Dan nantinya Akan ada lagi Sekitar pukul 14 siang Ini Sementara itu Pemirsa Sebagai salah satu Lokasi wisata konservasi Saat kemarin Tutup Lebih dari Tiga bulan lamanya Seluruh spesies Hewan laut Yang berada Di Sea World Ancol Ini tetap Diberikan perawatan Seperti sedia kalanya Sementara untuk Semakin siang Kondisi saat ini Pengunjung yang datang Semakin bertambah Namun tentu Jumlah pengunjung Yang berwisata Di saat masa pandemi Dibandingkan dengan Hari-hari biasanya Menurut pengakuan Dari Vice President Sea World Ancol Bahwa jumlahnya ini Tidak melebihi 5% Dimana biasanya Pada akhir pekan Jumlah pengunjung Dapat mencapai 2.000 lebih Namun kini Hanya berkisar 100 hingga 200 pengunjung saja Deta Baik terima kasih Meinia Dari Sea World Ancol Selanjutnya Kita ke Ragunan Ada bunga Bunga apakah Sudah terlihat Kepadatan wisatawan Di Ragunan Ya baik Deta Untuk Suasana kali ini Ada di Taman Magas Satwa Ragunan Kepadatan ini Tidak begitu terlihat Yang ada di Taman Magas Satwa Ragunan Mengingat Untuk protokol kesehatan Dari pihak manajemen ini Sudah diterapkan Setelah ada perpanjangan PSBB transisi Untuk protokol kesehatan ini Masih terus dilakukan Yang ada di Taman Magas Satwa Ragunan Salah satunya adalah Ketika pengunjung Memasuki Taman Magas Satwa Ragunan ini Harus dicek suhu terlebih dahulu Kemudian cuci tangan Dan juga wajib Menggunakan masker Selain itu Mekanisme yang lain Protokol kesehatan Yang diterapkan oleh Pihak manajemen Taman Magas Satwa Ragunan adalah Mereka menggunakan Untuk sistem online Untuk membeli tiket Dan juga wajib Menggunakan Atau menunjukkan KTP dengan Identitas DKI Jakarta Yang artinya Tidak semuanya orang Dapat masuk Kawasan Ragunan Seperti saat ini Situasinya Ini tidak terlihat padat Karena pihak manajemen Juga melarang Ada grombolan Tidak melebihi Dari 5 orang Selain itu juga Untuk ibu-ibu Kemudian Atau lansia Dan juga anak-anak Ini masih Tidak diperbolehkan Untuk berkunjung Kemudian Ada juga Untuk aturan Seperti Jam operasional Ini hanya dibuka Dari pukul 7 Hingga pukul 13 Siang nanti Dan memang Untuk jumlah pengunjung Yang biasa Di hari normal Mencapai 15 ribu orang Namun Di masa pandemi ini Dibatasi hingga 50 persen saja Dan nampaknya pun Belum terlihat Hingga mencapai 50 persen Dari data Atau target Yang ditentukan oleh Pihak manajemen Data Baik Terima kasih Bunga atas informasinya Begitu juga dengan Miniat Soal bertugas ke Bali Ya pemirsa Meski pandemi Covid-19 ini Belum berakhir Sejumlah objek Wisata ini Mulai ramai Didatangi pengunjung Seperti di Sika Nusa Tenggara Timur Pengunjung memadati Pantai Trokoworon Nah masih dengan Suasana alam Sungai Titi Besi pun Jadi destinasi Favorit warga Deli Serdang Suatra Utara Untuk berpiknik Minggu pagi Pantai Trokoworon Yang berlokasi 15 km Dari Maumere Nusa Tenggara Timur Ramai didatangi Pengunjung Hamparan pasir putih Menggoda Siapa saja Yang bertandang Namun sayang Banyak pengunjung Yang tidak Menggunakan masker Dan tidak Menjaga cara Padahal Banyak diantara Pengunjung Merupakan Anak-anak Menikmati Suasana alam Yang asli Tampaknya Juga masih Menjadi pilihan Warga Menghabiskan Waktu bersama Keluarga Di Deli Serdang Sumatra Utara Warga ramai-ramai Mendatangi Kawasan Sungai Titi Besi Di Desa Lau Barus Baru Tidak hanya Anak-anak Yang bermain air Orang dewasa Menikmati Kesejukan Sungai Titi Besi Karena Tidak dipungut Biaya Pada hari Sabtu Dan Minggu Pengunjung Pun ramai-ramai Berpiknik Sementara Di Bojonegoro Jawa Timur Warga Memanfaatkan Jembatan Gantung Sosro Di logo Sungai Bengawan Solo Untuk Bersepeda Sambil Menikmati Pemandangan Alam Di pagi Hari Sambil Berolah Raga Warga Pun Mengabadikan Momen Dengan Berbagai Pose Tim Liputan Ainews Melaporkan Menyambut Hari Anak Nasional MNC Peduli Mengajak Anak-anak Jalanan Di Yayasan Master Kota Depok Untuk Muarnai Dan Nonton Barang Serial Animasi Kiko Selain Menghibur Kegiatan Ini Juga Memberikan Edukasi Kepada Anak-anak Yang Hingga Saat Ini Belum Bisa Kembali Bersekolah Akibat Wabah Virus Corona Ini Memberikan Hiburan Bagi Setiap Anak Yang Masih Beraktivitas Di rumah Akibat Wabah Corona Keceriaan Pun Semakin Bertambah Ketika MNC Peduli Mengajak Anak-anak Untuk Mewarnai Dan Nonton Barang Serial Animasi Kiko Seketika Yayasan Master Pun Kembali Riuh Dengan Canda Dan Tawa Anak-anak Tentunya Di masa Pandemi Ini Banyak Anak Merasa Jenuh Karena Masih Bersekolah Dari Rumah Jadi Tidak Ada Aktivitas Atau Muka Ataupun Bersama Teman-teman Mereka Jadi Kami Ingin Mengundang Anak-anak Ini Untuk Bisa Merasakan Antusiasme Juga Bahwa Mereka Juga Masih Ada Teman-teman Yang Bisa Mereka Sama-sama Beraktivitas Kegembiraan Anak-anak Diayasan Sekolah Master Semakin Bertambah Saat MNC Peduli Memberikan Hadiah Yang Berisi Peralatan Sekolah Semua Keceriaan Yang Diterima Anak-anak Ini Bisa Terwujud Berkat Donasi Masyarakat Melalui Rekening MNC Peduli Terima Terima MNC Peduli Tim Liputan Ainews Melaporkan Polisi Tangkap Empat Orang Terkait Kasus Penjemputan Paksa Jenasah Pasien COVID-19 Yang Sempat Viral Di Dunia Maya Informasinya Usai Juda Tetaplah Bersama Kami Tetaplah 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 Tetaplah